Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat terhadap buat kita semua Selamat pagi kepada Ibu Bapak hadiri Dimanapun berada Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas segala kerimpahan rahmat kesehatan Yang diberikan kepada kita semua Sehingga pagi hari ini Kita dapat berada di acara Festival Pendidikan Sinapan Selain Ketujuh Secara virtual Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang Bapak Ahmed Jaki Iskandar Bebus Yang terhormat Kali Kota Tangerang Selatan Bapak Dr. Andes Haji Bin Yamin Dabi Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Bapak Dr. Andes Haji Saibulong MN Yang terhormat kepada Dinas Pendidikan Tangerang Selatan Bapak Dr. Andes Tarionong Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Bapak Dr. Andes Haji Deddy Mahudin MSI Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Tangerang Selatan Bapak Haji Abdul Rojak SHI Yang terhormat para pimpinan Sinarmaslen Yang terhormat para narasumber CSR Pendidikan Program Bina Sekolah Ibu Dr. Andes Endang Retno Wardani NBA PHD CHT Bapak Dr. Andes Rujianto SMN Bapak Gimono MA Bapak Dr. Sriwayuno SSI MSI Bapak Supendi Akbar SPD Ibu Retno Pratiwi NPD Ibu Heni Kristiani NPD Yang terhormat Tim Penggerak Sekolah Berhati Dan para pendidik Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Serta para peserta festival pendidikan Sinarmaslen ke-7 yang kami hormati Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Serta para kepala dinas pendidikan Dan para kepala kantor kementerian agama yang saya hormati Ijinkan pada kesempatan ini Saya menyampaikan laporan kegiatan Festival Pendidikan Sinarmaslen yang ke-7 Bahwa sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan Terhadap perkembangan pendidikan Sekaligus dalam rangka mengapresiasi Hari Pendidikan Nasional Yang jatuh setiap tanggal 2 Mei CSR Sinarmaslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK Telah menyelenggarakan kegiatan festival pendidikan Sinarmaslen ke-7 Dengan tema besar yang dipusung adalah Mewujudkan lingkungan sekolah yang berkualitas Melalui kreativitas yang inovatif dalam merdeka belajar Tema kali ini disesuaikan dengan program unggulan CSR Di bidang pendidikan yaitu Sekolah Berhati Sekolah berkarakter hijau, sehat dan inovatif Yang saat ini sedang kami kembangkan Program ini bertujuan untuk membantu sekolah maupun madrasah Yang berada di pinggiran di wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Untuk dapat mempersiapkan dan memberdayakan lingkungan sekolah Sebagai tempat anak-anak belajar Dan berinteraksi dengan nyaman dan aman Serta tetap produktif di masa pandemi maupun sesudahnya Program sekolah berhati saat ini Tengah dikembangkan di dua kecamatan Yang menjadi area piloting Yaitu kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Dan kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Dimana implementasi program telah diawali Dengan pemberian pelatihan atau workshop Di awal tahun 2021 Kepada para pengawas, kepala sekolah, guru, serta komite orang tua murid Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Serta para kepala dinas pendidikan dan para kepala kantor kementerian agama Yang saya hormati Pada acara festival pendidikan sinar maslen ke-7 tahun 2021 ini Secara khusus kami menyelenggarakan berbagai kegiatan Yang mendukung pengembangan SDM bagi para pendidik maupun pembinaan karakter bagi para pemuda FGT Tim Penggerak Sekolah Berhati Telah diselenggarakan pada tanggal 18-19 Mei 2021 Dilanjutkan dengan workshop pendidikan untuk pengawas, kepala sekolah, dan guru Yang bertemakan menjadi agen perubahan pendidikan bangsa yang kreatif dan inovatif Dalam memberdayakan lingkungan sekolah Pada tanggal 10-11, 17-18, 24-25 Juni 2021 Dengan pemateri para pakar pengembangan SDM dan pendidikan Yaitu Dr. Randa Endang Retno Wardani MBA BHD CHT Psikolog Dan Dr. Randa Serujianto SMN Kemudian melalui program bantuan pendidikan Kami memberikan apresiasi kepada para pelajar berprestasi Maupun dukungan bagi para pelajar yang mengalami kendala finansial Serta penghargaan bagi para pendidik yang berdedikasi Dana bantuan pendidikan tahun ini Kami berikan bagi 785 orang Dengan total nilai keseluruhan sebesar 550 juta rupiah Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Balikota Tangerang Selatan Serta para Kepala Dinas Pendidikan dan para Kepala Kantor Kementerian Agama Yang saya hormati Dalam festival pendidikan Sinar Maslen yang ke-7 tahun ini Kami juga melakukan pembergayaan lingkungan sekolah Dengan membantu sekolah dan madrasa binan kami Untuk dapat menembangkan lingkungan sekolahnya Dalam hal sanitasi sehat Pemanfaatan pekarangan Negeri Taman Sekolah Maka pada acara seremonial puncak acara pagi ini Kami akan mengukupkan Duta Sanitasi dan Duta Taman Sekolah Yang menjadi output dari program pembinaan yang kami lakukan Selain itu Kami juga menyelenggarakan kegiatan Lomba Karya Pelajar Tingkat SD atau MI SMP atau MTS SMA atau MA Sebagai ajang pengembangan bakat dan potensi para pelajar Lomba yang kami selenggarakan adalah Lomba Vlog Lomba Menulis Vlog Lomba Menulis Isai Tentang Lingkungan Sekolah Lomba ini sangat diminanti para pelajar Dimana puluhan pelajar dari berbagai tingkatan Telah mengikuti Lomba yang syarat edukasi ini Terakhir Sebagai bagian dari rangkaian acara Bekerja sama dengan BNN Tangsel Pada tanggal 3 Juni 2021 Kami telah menyelenggarakan penyuluhan Bayan Akoba Kepada para pemuda yang aktif di dalam komunitas Karang Taruna Pada kampung-kampung yang kami bina saat ini Yaitu Kampung Rancakebu dan Kampung Danek Timur Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang Selatan Serta para Kepala Dinas Pendidikan Dan para Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati Demikianlah laporan kegiatan CSR yang dapat kami sampaikan Melalui acara Festival Pendidikan Semoga kontribusi kami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas Dan dapat mendukung program-program pemerintah Dalam memberdayakan pendidikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera selalu buat kita semua